Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo sobat setia Berjumpa kembali dengan aku tentunya Bersama Kang Setio Kali ini aku mau bagikan 3 trik whatsapp Yang berkaitan dengan pesan suara Nah tapi sebelumnya Jangan lupa tinggalkan jejak Dengan cara subscribe channel ini Dan juga nyalain loncengnya Supaya kamu gak ketinggalan Ketika saya upload video terbaru Ingat teman teman Sekali lagi subscribe ya Karena subscribe itu gratis Gak ada ruginya kalian subscribe channel ini Oke langsung saja Tanpa berlama lama kita mulai Triknya ya teman teman Kita langsung buka whatsappnya Oh ya disini kita pakai whatsapp biasa ya Oke selanjutnya teman teman Kita coba Buka salah satu kontak Dan ini teman teman Trik yang pertama Trik yang pertama Ini adalah Mempercepat Pesan suara ya Caranya gampang Teman teman Jadi Yang pertama Seperti ini Dibuka Disini ini ada Fitur Untuk mempercepat Suaranya Kita dengarkan ya teman teman Kita coba ulangi Ini kita mulai Terus ini kita tekan Nah gitu ya teman teman Dengar gak Kalau gak dengar kita coba Duh susah banget ini Volumenya agak repot ini teman teman Nih ya kita ulangi lagi Nah itu ya teman teman Jadi lebih cepat ya Ini kecepatannya sampai 2 Ini normal Satu setengah Dan 2 Nah itu ya teman teman Itu adalah yang pertama Terus kemudian Yang kedua Kalian bisa Mengirimkan pesan suara Tapi tanpa Menekan terus menerus Seperti ini ya Nah ini Ini kalian bisa kunci Biar kalian gak Megangin terus teman teman Jadi caranya tinggal Geser ke atas Ini kan ada gemboknya Nah kalian geser aja Ke atas Seperti ini ya Nah ini Ini adalah Trik yang kedua Teman teman Kalau misalkan Kalian mau Mengkoreksi Tapi bingung caranya Sebelum dikirim ya teman teman Ini sekaligus Trik yang ketiga Caranya gampang teman teman Setelah ini Ini kan masih berjalan ya Kalian tinggal langsung Pencet aja Tombol tengah ini Keluar ya Terus kemudian Buka lagi Whatsappnya Dan kemudian Seperti ini teman teman Jadi dia belum terkirim Tapi bisa kita dengarkan ulang Seperti ini ya Nah seperti ini teman teman Ini trik yang ketiga ya teman teman Yang pertama tadi Untuk mempercepat Pesan suaranya Terus kemudian Yang kedua Kita bisa Mengunci pesan suaranya Kemudian kita bisa Ngomong tanpa Memegangi Tombolnya ya Terus kemudian Yang ketiga ini teman teman Jadi sebelum Kirim Kita bisa mendengarkan Pesan suaranya Seperti ini ya Kalau misalkan Pesan suara kalian itu Salah Kalian bisa hapus Ini tak ada tombol hapus Kalau misalkan Pesan suara kalian Sudah benar Kalian tinggal Kirim saja Nah seperti itu Teman teman Itu aja Tutorial Atau informasi Atau trik Yang dapat saya bagikan Teman teman Semoga bermanfaat ya Jangan lupa Sekali lagi Tinggalkan jejak Dengan cara subscribe ya Karena subscribe itu gratis Teman teman Bantu saya Menuju 100 ribu subscriber Sebelumnya terima kasih Saya akhiri Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Sampai jumpa Di postingan selanjutnya Bye bye Sampai jumpa